Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa manajemen masa depan itu adalah manajemen digital Manajemen berbasis teknologi digital, manajemen berbasis teknologi informasi Jadi manajemen berbasis manual, berbasis elektronik, berbasis komputer itu sudah bisa dikatakan sudah ditinggalkan Oleh karena itu, kita membaca tren di mana Anda mempersiapkan kecakapan keilmuan Anda sesuai dengan perkembangan tren masa depan Jadi ada dua ini yang harus berjalan seiring Antara manajemen teknologi dengan peningkatan skill, kekerampilan, pengetahuan, kecakapan, dan perlahan hidup masyarakat Itu harus berjalan seiring Mungkin ada sebagian kecil yang tidak berjalan seiring Tapi teknologi dunia ini tidak bisa dihentikan, dia berjalan terus Nah, jika ada masyarakat yang tidak bisa menyesuaikan atau tidak mampu memanfaatkan teknologi itu Maka dia akan dihentikan Ada sebagian masyarakat yang maju dan ada sebagian yang dihentikan Ini dia yang disebut dengan digital divide Ya, saya sudah ada videonya juga Jadi digital divide itu adalah kesenjangan digital Di mana ada negara, ada organisasi, ada masyarakat, ada orang-orang yang begitu menguasai teknologi Sehingga dia bisa mendapatkan berbagai keuntungan Berbagai kekayaan Dia bisa menguasai orang lain Menguasai sumber daya Ada juga yang tidak menguasai teknologi itu Akhirnya Dia kalau bukan menjadi korban Dia akan mensubsidi orang-orang yang menguasai teknologi Misalnya Di sini sudah berapa orang yang sudah punya penghasilan dari internet Ada di sini yang sudah dapat uang dari internet Ada Ada Satu Satu Bikin apa? Lensop ya? Dikasih ya? Bikin Oke Satu orang Satu orang aja Biasa kalau saya tanya begini Ada kelas yang rata-rata itu 3-4 orang Kemarin saya tanya di jurnalistik Itu paling banyak Ada lebih 10 orang Ya, kurang lebih 10 orang Jadi kalau di kelas ini ada 40 orang Yang berpenghasilan hanya satu orang Artinya 39 orang menjadi konsumen Mengeluarkan duit di dunia digital Dan satu orang mendapatkan duit di dunia digital Ini namanya terjadi kesenjangan Ya, jadi kesenjangan Kita sama-sama hidup di arah teknologi Yang satu mendapatkan uang Yang satu meluatkan uang Ini sering kita tidak paham, tidak sadari Tiap bulan keluarkan hongkos Tiap bulan beri pulsa Tiap bulan beri kuota Minimal habis 50 ribu, 30 ribu, 50 ribu Kali berapa orang? Tapi ada yang sederhana penghasilan 1 juta, 2 juta Ini namanya digital divide Kesenjangan digital Jadi, apa yang harus kita lakukan Kita harus beradaptasi Kita harus beradaptasi Kita ada pilihan Misalnya kita punya tabungan Sekarang ini kalau kita menarung di bank Itu memang kita diarahkan Untuk bertransaksi secara digital Kalau kita mau menyetor duit Kita menyetor pakai ADF Ada menyetor pakai mesin itu Atau mau narik Atau kita transport Jadi, dunia ini memang sudah dipaksa sedemikian berupa Kita harus menggunakan sistem setting digital Nah, Anda sebagai MD Mahasiswa MD Harus betul menggunakan teknologi ini Untuk meningkatkan kompetensi Nah, apa itu kompetensi keilmuan? Kita coba lihat dulu ya Nah, disini Ini inputnya Mahasiswa Kemudian ada disini teknologi komunikasi dan informasi Kemudian disini ada kompetensi keilmuan Kemudian nanti ada disini Satyana Yang kompetensi Nah, saat sekalian Anda harus berpikir Teknologi ini sudah menjadi bagian dari hidup kita Ya Apapun aktivitas hidup kita sekarang ini Dan disini ada pasal dari teknologi Mulai kita baru sambil tidur lagi Kita tidak pernah pasal dari teknologi Jadi, yang kita pikirkan Bagaimana menggunakan teknologi ini Dalam seluruh aktivitas dan proses belajar yang kita dapatkan Bagaimana menggunakan teknologi ini Sebagai alat bantu di dalam proses pembelajaran Dalam proses akademik Sebagai satu Sehingga kita hilangkan dan mengembangkan dalam hidup kita saat ini Apa? Jadi, misalnya Apa ya? Pertama, misalnya kunia Kita kuliah Nah, kunia ini ada Menggunakan online dan offline Berarti, kalau kita kuliah menggunakan metode online Itu untuk menggunakan teknologi Apa lagi? Mengajar tugas Tugas ngambil dari video, ngambil dari e-book Kita mengupload ke letera Berarti itu sudah online Apa lagi? Belajar 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 mandiri Apa lagi? Mencari data Ya Membuat akun Apa lagi? Ini esos ya, misalnya Kemudian Membangun jaringan Masuk di grup-grup Grup-grup MD Dari grup MD Indonesia Menurut MD Indonesia Bergabung di situ Di situ orang Serser bateri Serser seminar Apa lagi? Seminar Seringat online Penelitian online Apa lagi? Pengabdian Misalnya teramah Dalam orang lain Saya kira apa lagi? Untuk meningkatkan kompetensi Yang luar Nah Misalnya sekalian Hampir bisa dikatakan Kegiatan-kegiatan offline itu Itu semakin kecil Dan digantikan oleh Interaksi online Ini krim dunia Dimana Pertemuan-pertemuan Setelah offline itu Semakin berkurang Bahkan saya menguji Saya menguji Saya membimbing Kasih ujian kepada mahasiswa Semuanya itu Tidak ada kertas-kertas lagi Jadi saya sudah terapkan Kalau orang ujian tutup Seminar hasil Seminar proposal Tidak ada lagi Saya terima Proposal Laporan penelitian Atau skripsi Tidak ada lagi Jadi cukup mahasiswa Kirim saja Poinnya di WA saya Pertama ini Mengurangi Sampah Yang kedua Mengurangi Kostok biaya Selama dalam Proses pembelajaran Tidak ada lagi Tidak ada lagi Kertas Baik itu Dia menguji tugas Karena itu Saya kasih tugas Tidak ada kertas Tidak ada Bikin makalah Yang dipersentasikan Adalah tugas yang sudah Deketik dan sudah Aplod di lentera Tidak ada Saya minta Kertas 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 Kenapa Ini mengurangi Sampah Mengurangi Biaya Jadi Saya sekalian Ini Untuk meningkatkan Kompetisi KEMUAN Carilah Aktivitas Aktivitas Yang memang Bisa kita gunakan Perangkat-perangkat Elektronik itu Contoh Anda Tidak bisa Keperpustakaan Tiap hari Di samping Juga Kita harus Kesana Sampai Kita modal Kita beri kuota 17.000 2,5GB Pakai Kuota Perbulan 2,5GB Harganya 17.000 Itu sepakai juga Sampai Sekalian Ini modal 2,5GB Ini kita bisa dapat Ini berapa banyak Kita pakai 1GB Untuk upload-upload Untuk dapat informasi Di media sosial Berarti masih ada 1,5GB Kemudian Kita cari e-book Kita cari e-book Kita cari e-book 5,5GB Dimana Rata-rata 1 e-book itu 1,2MB Jadi, kalau 1,3GB kita harus mengakses Men-download buku Men-download e-book Itu kita bisa men-download 500-1000 buku Ini modal 12GB Kita sudah men-download 500 e-book E-book dakwah E-book embed E-book teknologi E-book sistem informasi manajemen Simpan di HP Tidak ada kegiatan Kita baca buku Baca bukunya Lodong Baca bukunya Obrin Baca bukunya Semangun Song Baca bukunya Siapa-siapa Baca Tidak perlu Berpustekan Oke Ini modal Masih ada Lebihnya 500 MB Jadi Kalau orang mengatakan Kita sulit belajar Saya tidak percaya Jadi Bagaimana kita menggunakan Tursus teknologi Untuk belajar Ini tentu Kalau punya Perangkat Punya laptop Punya hape Punya tablet Jadi Dengan modal Akses ini Kita bisa belajar Nah Ini terbagi 3 ini ya Kompetensi keinginan ini Selanjutnya terbagi 3 Ada Pendidikan Ada penelitian Yang sebut Terjarah matahari itu Ada Penagian Ya Tinggal berbagi Pendidikan Pelajar Kita pakai Teknologi Pendidikan Kita cari sumpet Menggunakan teknologi Lungan Bikin Cerama-cerama Bikin Rekaman-rekaman video Kemudian upload di Youtube Upload di Tiktok Upload di Snack Sumpet Kemudian kita bikin Perencanaan Satu Minggu Kita mengapur 3 video Kemudian Bikin kan database-nya Topik-topiknya Temanya Ya Itu temanya kita bagi Kemudian kita Terlombokkan Wah Wah itu Asyik Anda yang harus menguasai Yang pertama yang harus Anda kuasai adalah Yaitu mengenai management Ini sudah riset kita Anda harus Ketubatnya Memuasai Inno management Saya sarankan Anda harus Membaca Minimal 100 Tapi 200 Buku menitnya Anda kan Mau ke situ tadi Saat ada Kompetit Yang kedua Anda harus Belajar mengenai Teknologi komunikasi Baca juga buku Mungkin sekitar 100 Buku Apalagi Belajar mengenai Organisasi Baca juga buku Sekitar ini Yang keempat Belajar mengenai Dahua Jadi menurut saya Inno Lampang Aspek ini Harus Terkuasai Untuk Menjadi Seorang Seorang Asiswa Yang kompetit Bangu Saya Pemanitmen Bangu Teknologi Informasi Bahwa saya Bukan saya Sedang Menurut saya Sudah Buat Nah Setiap Ini Ada Hard Skill dan Ada Soft Skillnya Semua Bidang Empat Ini Ada Hard Skill Ada Soft Skillnya Management Di samping Anda Faham Deorinya Anda Sepraktekan Anda Punya Karakter Management Teknologi Di samping Faham Deorinya Anda Sepraktekan Anda Punya Skill Misalnya Bisa Aplikasi Bisa Melancang Program Bisa Menjadi Admin Bisa Men-setting IP Artes Biar ringan Bisa Main Internet Organisasi Dimana pun Anda Berada Bisa Menyesuaikan Bisa Memahami Struktur Yang Yang Keempat Yang Allah Berdakwa Juga Nah Jadi Misalnya Sekalian Ini Empat Bidang Kemudian Setiap Bidang Ini Ada Asli Dan Sop Sop Memang Ketika Berbicara Kompetensi Keilmuan Baik S1 S2 S3 Saya Tidak Kompromi Saya Tidak Kompromi Karena Yang Diharap Dari Anda Semua Ini Anda Menjadi Ilmuwan Ilmuwan MD Yang Membuat Terobosan Inovasi Tidak Menjadi Dak Siapa lagi Kalau bukan Anda Oke Terakhir Nah Seolah Dalam Pembelajaran Saya Saya Mengembangkan 5 Kompetensi Ilmuwan Ini Ada Videonya Juga Ada 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 Grade Grade Yang Pertama Itu Menguasai Konsep Ini Yang Saya Ingin Capai Pada Saat Kita Diskusi Menguasai Konsep Anda Sudah Belajar Sudah Punya Ilmu Anda Bisa Menjelaskan Ini Level Satu Apa Dirinya Orang Yang Menguasai Konsep Itu Menjelaskan Pertama Anda Bisa Menjelaskan Dengan Bahasa Sendiri Bukan Membaca Walaupun Tadi Bisa Lihat Membaca Sari Dibiarkan Kalau Baca Sedikit Tidak Apalah Melirik Kedik Jadi Anda Biar Poin Poin Anda Faham Anda Jelaskan Dengan Bahasa Sendiri Ciri Orang Yang Mengerti Bisa Menjelaskan Dengan Bahasa Sendiri Yang Kedua Dia Bisa Menjelaskan Contoh Jadi Kalau Orang Mengerti Gampang Sari Contohnya Ini Ini Begini Kita Begini Yang Yang Tiga Dia Praktikan Apa yang Dikatakan Jadi Orang Yang Mengatakan Sesuatu Yang Dia Tidak Lakukan Itu Tandanya Dia Tidak Mengerti Nah Ini Memang Bahasa Disit Yang 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 Betul An Isi Yang Ketiga Yang Konstruksi Ide Yang Terempat Aplikasi Yang Terempanan Terempanan Nah Ini Satu 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 Maaf Kalau Saya Mengajar Memang Harus Begitu Karena Yang Seringkat Ada Perubahan Perubahan Cara Pihir Perubahan Dalam Suka Dan Perubahan Dalam Suka Nah Saya Kira Inilah Pintang Kaitan Bagaimana Menggunakan Tiktor Komunikasi Informasi Dalam Intang Komunikasi Kewal Untuk Membutuhkan Satu 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 Yang Komunikasi Dibudah Matri Dibudah Dibudah